Hai Mamis, apa kabar semua? Di video kali ini, aku mau unboxing sekaligus review sebuah alat. Nah, seperti yang udah Mamis lihat, ini alat pemeras jeruk ya. Dari kemarin, aku memang udah coba cari-cari alat pemeras jeruk elektrik. Dan akhirnya, aku memutuskan untuk pilih alat pemeras jeruk merek Black Decker ini. Terus terang, aku sendiri baru tahu kalau ada merek Black Decker ini ya, Mams. Nah, kenapa aku pilih ini? Karena revie-nya di Shopee bagus-bagus. Dan harganya masih affordable. Ditambah pas kemarin aku beli, lagi diskon deh. Wah, jadi double deh senangnya. Nah, ini dia alatnya ya, Mams. Di dalamnya seperti biasa, ada buku petunjuknya yang bisa kita baca dulu sebelum kita mulai mencobanya. Nah, kalau ini alat mesin pemeras jeruknya sendiri ya, Mams. Dari bentuknya sendiri sih simple banget ya. Dia cuma seperti itu aja, berwarna putih dan ada kelulusan Black Decker-nya. Minimalis banget dan ini aku suka secara desainnya. Lalu selanjutnya, ini alatnya sendiri ya, Mams. Terdiri dari alat pemeras jeruknya sendiri yang akan berputar ketika jeruknya ditekan di atasnya. Lalu kemudian ada saringan dari ampas jeruknya sendiri. Kalau kita lihat, bolong-bolongnya lumayan besar ya, Mams. Tapi nanti coba kita lihat hasilnya bagaimana ya. Nah, yang terakhir adalah wadah untuk menampung hasil perasaan jeruknya nanti. Dari desainnya sendiri pun juga super minimalis. Warnanya abu-abu untuk pegangannya. Dan sekitarnya sendiri warnanya putih. Dan ada keterangan ukuran untuk maksimalnya ya, Mams. Meskipun di situ nggak dikasih tahu ya maksimalnya itu berapa milih sih. Nah, itu dia alatnya. Untuk harganya sama aku beli di mana, aku taruh di layar ya, Mams. Ini aku belinya dari Shopee. Oke, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Sekarang aku mau coba gunain alat ini ya, Mams. Sekarang aku mau coba untuk peras jeruk ini 3 buah aja ya, Mams. Dan sebelum dipotong-potong, jangan lupa untuk dicuci terlebih dahulu. Karena meskipun kulitnya tidak terpakai, tapi di jaman pandemi seperti ini, kita harus tetap mengutamakan kebersihan ya, Mams. Nah, alat ini akan bekerja seperti ini. Ketika jeruknya ditekan, dia akan berputar. Nah, untuk suara yang dihasilkan sendiri, menurut aku sih nggak terlalu keras juga ya, Mams. Masih oke lah di telinga. Nah, ini dia ya yang ampas-ampas yang tersaring. Tadah! Ini dia hasilnya. Ini dari 3 buah jeruk tadi yang udah aku peras ya, Mams. Wuuuuh, terlihat segar bukan? Nggak afdol kalau nggak icip-icip dulu. Awas, jadi pada ngiler deh. Hmm, seger banget loh, Mams. Apalagi kalau minumnya ditambah pakai es batu. Wuuuuh. Nah, ini hasilnya dari 3 buah jeruk tadi yang aku peras. Dapatnya 1 gelas kecil seperti ini ya, Mams. Dan dari hasil perasan jeruknya itu masih ada bulir-bulirnya ya, Mams. Jadi kalau mau yang nggak ada bulirnya bisa disaring dulu ya. Lalu untuk kekurangan alat ini sendiri itu sepertinya tidak bisa digunakan terlalu lama ya, Mams. Karena kemarin aku coba untuk peras jeruk 4 kilo. Ternyata dia ada di waktu-waktu tertentu, di menit tertentu itu, dia berhenti sendiri. Jadi memang alat ini cocok hanya digunakan untuk di rumah aja ya, Mams. Yang memang hanya meras jeruknya itu nggak terlalu banyak. Dan nggak cocok untuk digunakan sebagai usaha kalau menurut aku. Oke, sekian dulu unboxing dan review dari aku. Bye!